Pemirsa, komedian Daus Mini harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran mobil yang sedang dikendarai menggunakan lampu rotator dan strobo. Kendaraan berwarna hitam diamankan pada pukul 2.15 dini hari akibat terjari operasi perintis presisi Polres kota Depok. Saat diperiksa, kendaraan Daus ternyata menggunakan nomor plat bodoh alias palsu. Pria yang sudah tiga kali menikah ini terancam hukuman satu bulan penjara dan denda Rp250.000 untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Kami melakukan mengamankan sementara tadi malam pukul 2 dini hari mobil yang dikendari oleh kidawas besar supirnya terjaring radia patroli perintis presisi. Jadi karena mobil tersebut menggunakan strobo atau lampu rotator dan serinnya yang tidak sesuai untuk peruntukannya. Jadi kita berhentikan dan kita lakukan penimbangan. Kalau untuk strobo yang digunakan, sanksinya adalah Undang-Undang Lalu Lintas Pasal 287 N4 Juntus 1.0.4. Di mana ancaman hukumannya kurungkan satu bulan penjara dan denda Rp250.000. Memang kami lakukan pengecekan kembali. Ternyata setelah petugas memeriksa TNKB atau plat nomor dan STNK, ternyata memang tidak sesuai antara plat nomor dengan STNK aslinya. Jadi kita tambahkan pasalnya. Tetap Undang-Undang Lalu Lintas Angkatan Jalan Pasal 280 tentang plat nomor yang tidak sesuai yang diberikan oleh para antara STNKB. Saat kejadian penangkapan, petugas kepolisian sedang melakukan patroli di jalan Margondaraya. Tiba-tiba di belakang ada sebuah mobil yang akan menyalip sambil menyalakan lampu rotator serta membunyikan strobo untuk meminta prioritas jalan. Sempa terjadi kejar-mengejar lontaran kendaraan yang diduga milik DAUS itu berlari kencang. Hingga akhirnya dapat dihentikan di flyover dekat kampus Universitas Indonesia. Untuk motifnya, selama ini masih kami dalami, belum kita ketahui alasan menggunakan strobo tersebut. Jadi dia memang menggunakan strobo itu untuk dirinya sendiri, untuk penyiapan dirinya sendiri. Kemudian plat nomor klub palsu kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Intinya kita hanya melakukan penindakan dari Undang-Undang Lalu Lintas saja, untuk pelanggaran. Kita berikan tilang, lakukan penilangan. Kalau untuk kendaraannya tidak kita tahan karena setelah kita cek ternyata STNK-nya asli antara nomor kendaraan, nomor mesin ada yang tertentu di situ. Hanya platnya saja yang tidak sesuai. Jadi kita hanya menahan dan melepaskan strobo dan sirinan saja, Pak. Untuk kendaraan tetap menggunakan diri. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Rasis, rumor artis, dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Terima kasih telah menonton!